Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar saudara kesemanya Semoga diberikan kesehatan, kewarasan, kekuatan Umur panjang, rezeki yang banyak yang halal dan barokah Di kesempatan pagi hari ini Di hari Kamis tanggal 8 Bulan 9 tahun 2022 Kami seledang Melakukan pemantauan Budidaya kangkung Di usia 18 hari Dan 16 hari Ini perbedaannya tipis Ini di 18 hari Di 16 hari Perbedaannya tipis Dan ini sudah bisa dipanen Insya Allah besok kita panen Karena ya Kangkung itu kalau terlalu tua itu ya Peminatnya sedikit Tapi kalau mudah seperti ini Itu peminatnya banyak Beginilah cara kami Budidaya kangkung Di usia 18 hari dan 16 hari Perbedaannya sangat tipis Tidak ada perbedaan ini Cuma tingginya itu ya tipis Tinggi yang 18 hari Sebelum lanjut Tolong dibantu Like, komen, dan subscribe Dengan tombol loncengnya Agar kekembang channel SAD ini Dalam kami melakukan budidaya Tangkung cabut ini Ini Kami Tidak sulit Sadaraku Ini cuma kami Kemarin ini sudah TOT Sudah kami tanami Satu kali Dan ini Dua kali Lahan yang kedua kalinya Dari Tanah yang kami Memburukan Ini ya Cara kami Sudah Begitu Berulang-ulang Kami beritahukan Yaitu Dengan cara Kita siangi Gulmanya Kita hilangkan Gulmanya Terus setelah Gulmanya hilang Kita spray dengan E4 Setelah kita spray dengan E4 Terus kita Tajui Tangkungnya Tersebut Dengan jarak 10 cm Atau 8 cm Kali 4 cm Itu ya Jejer wayangnya Itu 4 cm Lebarnya itu Sekitar 8 atau 10 cm Gantung kita Senangnya itu Yang Mana Dan Kelihatannya Seperti ini Rapan Tapi ya Batangnya itu Juga besar-besar Batangnya juga Besar-besar Kelihatan Besar-besar Meskipun ya Tanam kami Rapat Tapi Batangnya itu Besar-besar Nah tujuan kami Tanam rapat Apa Tujuan kami Tanam rapat Itu ya Lahannya itu Tidak memakan Lahan yang Begitu banyak Cuma Lahan sedikit Tapi bisa Menghasilkan Dengan Cara Seperti ini Secara kami ya Meskipun Lahan TOT Kita tajuk Terus Kita Ulurkan Benihnya 4 3 5 Sesuka hati kita Yang penting Kita lebih dari 5 atau 6 Dikaren Dikarenakan Kalau terlalu Banyak Itu ya Kangkungnya Akan lembut Saudara ku Kecil-kecil Batangnya Dan setelah itu Kita timbun dengan Kohe Kohe ayam Jadi ini Perlakuannya itu ya Organik Semi organik Pemupukannya pun Juga dengan organik Dengan petroganik Itu saudara ku Dengan petroganik Mudah Tentan Terkena Penyakit kuning Dikarenakan Itu kebanyakan Kimia Kebanyakan Kimia Tapi lah Kalau kita Maka Organik Seperti ini Saudara ku Ini bebas Dari Penyakit Saudara ku Alhamdulillah Bebas Dari penyakit Tidak ada Kutu kuning Tidak ada Jamur kuning Sehingganya ya Tumbuh Subur Alami Seperti ini Inilah Budi daya Kami Budi daya Tangkung Secara organik Tauhsami Organik Yang kami Lakukan Sudah Begitu Tumbuh Subur Dan ini Yang disini Ini Juga Banyak Ini Yang diusia 10 hari Ini Yang diusia 8 hari 6 hari Yang disana Itu 4 hari Jadi Setiap hari Kita tanam Seperti ini Saudara ku Ini di 99 Tanggal 8 hari Kamis 2022 Dan disana Itu Kita Coba Tanam bayam Saudara ku Tanam bayam Sebar bayam Dan Sebar Saidin Oke Demikianlah Video dari saya Semoga bermanfaat Apabila ada Kesalahan Kami LSHD Mengucapkan Beribu-ribu Terima kasih Atas dukungan Dan supportnya Semoga Channel LSHD Ini cepat Berkembang Dan bisa Tembus 1000 subscriber 4000 jam Tanya Oke Cukup sekian Dari kami LSHD Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih